Badai Laut Selatan Jilid 35 Endang Pati Broto hanya miringkan tubuh mengelak lalu menangkis lengan Ayu Chandra. Perlahan gerakan ini namun cukup membuat Ayu Chandra terhuyung ke depan. Endang Pati Broto menjadi terheran-heran kemudian menungkol sekali. Jadi gadis inikah yang disebut-sebut oleh Kijatoko? Gadis inikah yang oleh Kijatoko dikatakan adik kandung juga kekasih Joko Anjviro? Tak salah lagi. Gadis ini mengaku sebagai putri Listio Kumolo, sedangkan Joko Anjviro juga putra Listio Kumolo. Mereka ini seibu lain ayah, akan tetapi saling mencinta. Aha, jadi engkau kah yang bernama Ayu Chandra? Hendak mimbalas kematian ayah bundamu. Hem, boleh sekali. Majulah Ayu Chandra sudah menerjang lagi, mengerahkan seluruh tenaganya menusukan kerisnya ke arah perut endang pati broto. Tentu saja ilmu kepandayan Ayu Chandra bukan apa-apa bagi endang pati broto. Tanpa mengelak, ia menggunakan tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan yang memegang keris dan sekali tangan kanannya menyambar dengan dua buah jarinya mengetuk leher. Ayu Chandra mengeluh perlahan dan roboh terguling, pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Ayu Chandra mendapatkan dirinya diseret-seret di atas tanah. Untung ia tidak lama pingsan sehingga kulit punggungnya tidak terluka parah, hanya lecet sedikit. Cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi punggungnya yang tersangkut-sangkut tanah kasar dan rumput serta duri. Kedua tangannya ternyata terbelenggu pada pergelangannya. Kemudian ia meloncat bangun dan terpaksa melangkah ke depan. Endang pati broto memegangi ujung tali yang mengikat kedua tangan Ayu Chandra. Ia menunggang kudanya yang dijalankan perlahan. Dari gerakan pada tali yang dipegangnya ia maklum bahwa orang yang menjadi tawanannya itu telah siuman, akan tetapi jendang pati broto diam saja, pura-pura tidak tahu. Endang pati broto perempuan keji. Kalau kah seorang wanita gagah dan bukan pengecut rendah, hayo kau lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa laki. Ia akan tetapi ending pati broto tidak menjawab, menengok pun tidak. Hanya mim percepat jalannya kuda sehingga terpaksa Ayu Chandra berlari-lari kecil mengikuti kuda karena kalau tidak demikian ia tentu akan jatuh dan diseret-seret seperti tadi. Ayu Chandra memaki-maki dan menantang-nantang namun sia-sia belaka. Endang pati broto tidak menjawabnya. Iblis betina, kalau begitu kau bunuh saja aku. Perlu apa kau tawan aku? Hayo, bunuhlah aku. Ayu Chandra tidak takut mati teriak Ayu Chandra yang sudah tak kuat menahan kemarahannya lagi sehingga suaranya mengandung isap. Kini endang pati broto menoleh, tersenyum mengejek. Mim bunuhmu. Hah, mudah sekali kalau aku mau mim bunuhmu. Akan tetapi tidak begitu enak saja, Ayu Chandra. Engkau tidak akan kubunuh, melainkan akan ku jadikan mangsa orang buntung yang menjijikan itu Ayu Chandra tercengang. Orang buntung? Bukankah kijat toko yang dimaksudkan wanita iblis itu? Agaknya endang pati broto juga dapat menduga apa yang dipikirkan Ayu Chandra. Ia menahan kudanya dan berkata, suaranya nyaring penuh ejekan, benar dugaan pikiranmu, Ayu Chandra. Orang yang kau anggap manusia baik-baik, kijat toko itu, hai hai hik dia tergila-gila kepadamu dan ingin menjadikan engkau istrinya. Ah, aku seribu kali lebih suka melihat engkau menjati istri si buntung yang mukanya seperti serigala itu daripada melihat kau mati. Setelah berkata demikian, kembali endang pati broto menjalankan kudanya agak cepat. Ayu Chandra terguling roboh dan terseret sampai beberapa meter, Akan tetapi ia segera mi loncat dengan sigapnya dan kembali ia harus berlarian untuk mencegah jangan sampai terseret-seret. Tadi ia terlonggong sehingga terseret jatuh. Ia terlalu heran. Kijat toko menghendaki aku menjatih istrinya? Ia masih amat heran dan merasa ngeri juga. Akan tetapi berbareng timbul harapannya. Ia masih belum percaya penuh bahwa kijat toko mimpunyai niat seperti itu. Siapa tahu kalau orang buntung itu akan menolongnya apabila mi liat dia menjadi tawanan endang pati broto. Namun, betapapun juga, hatinya merasa tidak enak karena ia teringat akan sikap si buntung itu yang terlalu manis kepadanya, bahkan kini ternih yang ditelinganya ucapan kijat toko pada waktu mereka berada di Bukit Anjas Moro. Ucapan yang dikeluarkan dengan suara menggeptar penuh perasaan, sisa hidupku ini ku peruntukan dirimu seorang. Asal kelak engkau dapat mengasihi seorang buntung seperti aku, ah, rela aku berkorban apa saja untukmu, manis, teringat ini semua bulu tengkuk ayu chandra miramang. Jangan-jangan benar ancaman endang pati broto itu. Jangan-jangan si buntung tua bangka itu benar-benar mengandung niat keji terhadap dirinya. Mulailah ayu chandra menyesal. Bayangan Joko Wandiro mi menui pandang matanya dan beberapa titik air mata menimpa kedua pipinya. Mengapa ia meninggalkan Joko Wandiro? Mengapa ia tidak menggantungkan nasib dirinya dalam perlindungan kakak kandung, bekas kekasihnya itu? Mengapa ia terlalu percaya kepada kijat toko? Kalau saja ia bersama Joko Wandiro, tiada seorang pun akan berani mengganggunya. Sambil berlari-lari cepat mengikuti larinya kuda, ayu chandra menangis penuh sesal di hatinya. Ia tidak takut mati, namun ia merasa ngeri mendengar ancaman tadi, ngeri dan takut. Sebagai putri Ki Adi Broto yang menggembelengnya sejak kecil dengan watak satria dan pendekar, ia sanggup menghadapi maut dengan metu, terbuka. Akan tetapi sebagai seorang wanita, ia merasa ngeri sekali menghadapi ancaman yang lebih hebat daripada maut itu. Di peristeri si buntung yang buruk rupa kijat toko. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga, ia maklum bahwa ia bukan lawan endang pati broto maupun kijat toko sehingga milawampun akan sia-sia. Lebih baik ia bunuh diri. Akan tetapi, bahkan bunuh diri pun takkan mungkin kalau ia berada di dekat dua orang yang sakti ini. Di kaki gunung Bromo sebelah timur, dalam sebuah hutan yang amat angker di mana terdapat sumber metu air sungai Bondo Yudo, disitulah tempat pertapaan Bagawan Kundi Lomuko, yang sekaligus menjat'i pusat atau markas para pengikutnya yang jumlahnya mendekati seratus orang. Di dalam hutan itu dibangun pondok-pondok bambu yang banyak jumlahnya, mengelilingi sebuah bangunan kayu yang besar dan megah, yang berdiri di dekat metu air sungai Bondo Yudo di mana tumbuh sebatang pohon waringin yang besar sekali. Bangunan kayu inilah tempat Seng Bagawan bertapa dan bersenang-senang, dan disitu pula terdapat sebuah ruangan yang luas sekali, tempat para pengikutnya berkumpul dan tempat diadakannya upacara-upacara keagamaan. Hutan ini disebut Hutan Durgaloka. Selain Hutan Durgaloka yang menjat'i pusat, Seng Bagawan mempunyai pula sebuah tempat bertapa di mana ia seringkali pergi mengasingkan diri, hanya diikuti beberapa orang muridnya tersayang, yaitu di hutan Gumuk Mas yang berada di tepi pantai Laut Selatan. Seng Bagawan Kundilomuko adalah seorang kakek yang sudah berusia tinggi. Tidak ada seorang pun tahu berapa usia kakek ini. Banyak di antara para muridnya menduga bahwa sedikitnya kakek itu tentu sudah berusia seratus tahun, tubuhnya tinggi kurus, akan tetapi masih tegak dan nampak kuat. Rambutnya panjang terurai, sudah putih semua, halus seperti menang sutra. Kumis dan jenggotnya juga panjang dan putih semua. Namun rambut, kumis dan jenggot itu selalu terpelihara baik-baik, biarpun terurai, namun halus dan bersih, tidak kemal berkat pemeliharaan para murid-muridnya terkasih yang setiap waktu menyisiri rambut itu. Wajahnya yang kurus masih membayangkan garis-garis wajah laki-laki tampan, tidak tampak kisut, masih segar seperti wajah seorang muda. Bahkan sepasang matanya sama sekali belum lamur, masih tajam dan penuh semangat. Hanya gerak-geriknya yang halus, suaranya yang lemah lembut itu saja yang menyatakan bahwa dia seonang kakek pertapa yang berilmu tinggi. Inilah dia pendekta yang menjadi ayah Nidur Gogini dan Ninogogini. Dan agaknya dua buah anting-anting yang tergantung di kedua telinganya itulah yang membuat ia mempunyai sebutan Kundilo Muko, Kundilo sama dengan anting-anting. Apabila orang bertemu dengan bagawan Kundilo Muko, apalagi bertemu di tempat sunyi, tentu akan menganggap tanpa keraguan lagi bahwa dia adalah seorang pendekta yang hidup bersih dan suci, seorang yang berilmu dan sakti. Memang tak dapat disangka lagi bahwa bagawan Kundilo Muko adalah seorang pendekta yang berilmu dan sakti. Akan tetapi hidup bersih dan suci? Hal ini masih disangsikan, me lihat keadaan di pertapa Andur Galoka itu. Sebagian besar murid-muridnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan yang memenuhi tempat itu. Pakaian para murid itu hanyalah kain putih yang tipis dan halus seperti sutra sehingga terbayanglah bentuk tubuh mereka. Murid-murid pria hanya ada 30 orang dan semua murid PR ya bertugas di luar rumah seng pendeta. Memang kalau siang hari tempat itu tampak sunyi dan bersih mirip tempat-tempat pertapaan yang keramat. Akan tetapi apabila matahari telah menghilang, tempat itu berubah menjadi tempat pengumbar nafsu seng pendeta dan murid-muridnya. Lebih-lebih lagi kalau malam bulan Purnama. Sebulan sekali di waktu bulan Purnama, Bagawan Kundilo Muko mengadakan upacara keagamaan, Mi Mujabatari Durgo dengan tari-tarian yang luar biasa. Murid-muridnya yang tercantik akan melakukan tari-tarian yang hebat menggeirahkan, penuh nafsu, dan pada percak tari-tarian, gadis-gadis yang bergerak bukan atas kehendak pribadi Mi lainkan sudah dikuasai kekuasaan. Kekuasaan hak hitam itu menanggalkan pakaian mereka sampai telanjang bulat sambil mi nari-nari. Bagawan Kundilo Muko adalah seorang penyembah Batari Durgo. Tempat pertapaannya penuh dengan arca-arca Batari Durgo, bahkan di ruangan yang luas, tepat di atas sumber matu air sungai Bondo Yudo, terdapat sebuah patung Batari Durgo yang indah sekali buatannya, sebuah patung kayu sebesar manusia yang seakan-akan hidup, dihias dengan emas intan dan sutra beraneka warna. Di sinilah pusat keramaian upacara di malam bulan Purnama Mimuja Seng Batari Durgo ratu sekalian iblis. Namun pada pagi hari itu, pada wajah para murid Seng Bagawan, terbayang kecemasan. Mereka teidak banyak bicara, namun pandang matah yang saling ditukar cukup menyatakan kegelisahan hati mereka. Apakah yang telah terjadi? Pagi tadi, pagi-pagi sekali, seorang tamu yang buruk rupa dan buntung kedua kakinya datang mengunjungi Seng Bagawan. Kijatoko atau Joko Wanengpati telah datang di tempat itu. Seperti diketahui, di waktu belum cacat dahulu, Joko Wanengpati adalah kekasih Nidurgo gini dan sudah mengenal pula Bagawan Kundi Lomuko, bahkan sudah beberapa kali datang mengunjungi tempat ini. Semenjak kakinya buntung, belum pernah ia datang. Mengapa kini ia datang berkunjung? Kijatoko memang seorang yang cerdik, bukan main. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dia mencari-cari Ayu Chandra, akan tetapi bertemu dengan endang pati broto yang dapat pula dibujuknya. Ketika ia tiba di kerajaan jenggala dan mendengar akan persekutuan yang hendak merobohkan jenggala, tentu saja ia lalu menanti angin baik dan mencari siasat. Ia maklum bahwa tak mungkin ia seterusnya bersekutu dengan endang pati broto yang memandang rendah kepadanya. Apalagi kalau kelak putri Kartiko Sari ini tahu bahwa dia adalah Joko Wanengpati musuh besar ibunya, tentu gadis yang sakti dan ganas melebih setan itu akan membunuhnya. Maka segera mi mihak para pem berontak dan dia em-dia em menanti saat baik untuk masuk persekutuan itu. Dia em-dia em ia mi masang metu dan telinga, mencari kesempatan. Dapat dibayangkan betapa kaget dan takutnya ketika ia mendengar tentang matinya Nidur Gogini dan Nino Gogini di tangan endang pati broto. Tadinya ia sudah kegirangan karena dua orang, wanita itu telah dapat menguasai Seng Prabu. Maka Kijat Toko yang cerdik itu lalu cepat-cepat mengunjungi Bagawan Kundilo Muko untuk mengabarkan tentang kematian dua orang puterinya itu, sekaiian untuk menawarkan tenaganya untuk bersekutu. Setelah Bagawan Kundilo Muko mengadakan persekutuan rahasia dengan Adipati Jagal Manik di Nusa Barung, pertapa Andur Galoka dijaga keras oleh anak buah atau murid-muridnya. Oleh karena ini, ketika Kijat Toko yang buntung dan buruk rupa itu muncul, para murid yang menjaga menjadi curiga dan hampir saja menyerangnya. Biarpun Kijat Toko telah memperkenalkan diri sebagai Joko Wanengpati, namun mereka tidak percaya dan tidak memperkenankan dia mi masuki wilayah pertapa Andur Galoka. Untung bagi Kijat Toko bahwa pada saat itu kebetulan sekali Seng Bagawan keluar dari pondok dan melihat ribut-ribut ini lalu menghampiri. Seng Bagawan adalah seorang yang waspada dan ia mengenal Joko Wanengpati yang kini telah menjati seorang tak padaksa, buntung dan buruk rupa. Maka cepat ia mempersilahkan si buntung itu masuk dan mengikutinya ke Dela M. Pondok. Raden Joko Wanengpati, bagaimanakah keadaan Andika sampai seperti ini setelah mereka duduk berhadapan di dalam pondok? Pendekta tua itu bertanya, memandang tajam penuh ibah hati. Kijat Toko mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepala sambil menarik napas panjang. Ah ah ah, memang sudah dia hendaki Dewata, Paman Bagawan. Nasib buruk terpedaya musuh sampai menjati begini. Akan tetapi, biarpun tubuh sudah menjadi begini dan nama saya sudah berubah menjadi Kijat Toko, setidaknya saya masih hidup. Yang lebih menyedihkan adalah nasib kedua putri Paman, Nidur Gogini dan Nino Gogini, mereka telah dibunuh orang A.A.U.U.R.G. Tiba-tiba pendekta tua itu meloncat dari bangkunya sampai tinggi dan suara yang bukan menyerupai suara manusia keluar dari kerongkongannya. Ketika tubuhnya turun, ia berdiri tegak, kedua tangan terkepal, Matt menyinarkan cahaya berapi-api, mulut yang tersembunyi di balik jengger lebat itu mengeluarkan busa. Siapa pem bunuhnya bagaimana suaranya? Tersendat-sendat, sukar keluarnya. Ah, ketiwasan, celaka, Paman Bagawan. Rencana Gusti Adipati di Nusa Barung dan Paman sekalian untuk menyerbu jenggala telah diketahui. Tadinya kedua putri Paman memang sudah hampir berhasil menguasai Seng Prabu di jenggala. Akan tetapi, celaka sekali, para pangeran sudah dapat menduga akan rencana pemberontakan sehingga mereka mengutus kepala pengawal, putri sakti Endang Pati Broto menyerbu ke taman sari istana dan mem bunuh mereka. Bahkan Endang Pati Broto telah diberi tugas untuk memimpin pasukan menyerbu ke Nusa Barung, Paman Babo-Babo, si keparat Endang Pati Broto. Seperti apa macamnya wanita itu, hem, akan ku hancur lumatkan tubuhnya kakek tua renta itu berkerot gigi dan mengepa L kedua tangannya. Ah, Paman Bagawan, dia sungguh seorang wanita muda yang sakti mandraguna, sama sekali tak boleh dibuat main-main. Dia adalah murid tunggal L terkasih dari Seng Dibio Mamangkoro, terkejutlah Bagawan Kunilomuko mendengar ini dan sejenak ia termenung. Ia pernah bertemu dengan Dibio Mamangkoro dan harus ia akui bahwa ilmu kesaktian Nbio Mamangkoro adayah luar biasa sekali, jauh di atas tingkat ilmunya sendiri. Untuk K menghadapi murid raksasa itu, agaknya sukar untuk mencari kemenangan. Ia mengangguk-angguk dan diam dia M. Ia mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmu hitamnya. Hanya dengan ilmu hitamnya, ia akan dapat mengatasi lawan setangguh itu. Hatinya agak cemas ketika ia mendengarkan Kijatoko yang mulai menuturkan tentang kesaktian Endang Pati Broto yang kini diangkat senopati oleh Seng Prabu Jenggala untuk memimpin barisan menyerbu Nusa Barung. Kalau begitu kita harus cepat-cepat memberi laporan ke Nusa Barung. Harus bersiap sedia menyambut datangnya barisan jenggala kakek itu dengan gugup lalu mengumpulkan anak muridnya dengan isyarat tepukan tangan. Berserabutanlah wanita muda dan cantik datang ke ruangan itu sehingga Kijatoko yang terkenal Matt Cukeranjang sibuk menggunakan matanya berpesta porami dimandangi wajah yang cantik-cantik dan tubuh yang muda dan montok menarik. Kakek pendeta itu membagi-bagi tugas. Ada yang disuruh mengabarkan ke Nusa Barung, ada yang disuruh mengatur penjagaan ketat di sekitar daerah Pertapa Andur Galoka, dan lain-lain persiapan. Bahkan ada yang disuruh mencari keterangan tentang pasukan musuh yang sedang mendatangi. Seketika keadaan di Pertapa Andur Galoka menjat igelisah dan semua anak murid bersiap-siap. Melihat kegugupan kakek pendeta, Kijatoko diam saja, kemudian setelah Seng Pendeta selesai mimbagi-bagi tugas, ia lalu berkata, Harap Paman tenang. Saya sudah mempunyai rencana bagus dan jika Paman Bagawan menyetujui rencana dan siasat saya, tanggung sekali pukul kita akan dapat mimetik dua keuntungan, Bagawan Kunilomoko yang merasa berduka atas kematian kedua orang anaknya dan juga gelisah mendengar akan kegagalan siasat pemberontakan mereka, cepat menaruh perhatian dan segera menarik tangan Kijatoko diajak berunding di kamar dalam. Ia mim beri isyarat kepada lima orang wanita cantik yang menjatih murid-murid terkasih untuk meninggalkan kamar itu, kemudian mingadapiki Kijatoko. Sekarang jelaskanlah apa rencanamu itu, Raden Joko harap Paman selanjutnya menyebut saya Kijatoko saja, karena nama lama itu sudah saya kubur bersama, dua buah kaki saya, KMM, baiklah, anak Mas Jatoko. Katakanlah bagaimana rencanamu itu dan percayalah, kelak aku yang akan menyampaikan jasa-jasamu kepada Adipati di Nusa Barung apabila rencanamu berhasil, begini, Paman Bagawan. Siasat saya ini untuk menghadapi tiga persoalan. Pertama, untuk menanggulangi tentara jenggala yang dipimpin Endang Pati Broto menyerbu ke Nusa Barung. Kedua, untuk melanjutkan rencana penyerangan kita ke jenggala dan ketiga untuk menghadapi Endang Pati Broto yang sakti mandraguna, gerang hati kakeka pendeta Bagawan Kunilomuko mendengar ini. Ia segera mendesak si buntung itu menjelaskan siasatnya. Dengan suara berbisik-bisik Kijatoko yang sudah kehilangan kedua kaki namun tidak kehilangan muslihat dan kecerdikannya, menjelaskan siasatnya. Kakek pendeta itu mengangguk-angguk dan dengan wajah gerang sekali ia menepuk-nepuk pundaki Kijatoko. Bagus! Bagus sekali, anak Mas Jatoko. Hahaha, bagus sekali. Ah, sayang mengapa baru sekarang kau muncul? Kalau dulu-dulu kau datang mim bantu, kita tidak akan mengalami malapetaka seperti sekarang ini. Bagawan Kunilomuko lalu mimanggil Pus Ponila, seorang di antara muridnya yang terkasih dan terpercaya. Gadis berusia 20 tahun lebih ini cantik manis dan cekatan, berkulit hitam manis dan bermetu, tajam. Ia datang berlutut dan menyembah guru dan junjungannya. Pus Ponila ini yang mendapat tugas untuk secepat mungkin pergi menghadap Seng Adipati Jagal Manik di Nusa Barung untuk menyampaikan siasat yang diajukan Kijatoko, mempersiapkan dua pasukan. Pasukan kecil untuk mim bantu pertapaan burgalo kami nyambut pasukan jenggala, ada pun pasukan besar untuk menyerang jenggala. Belum lama Pus Ponila berangkat, datanglah tiga orang murid laki-laki berlari-lari dengan muka pucat. Mereka datang menunggang kuda dan tak pernah berhenti siang malam sehingga kuda mereka roboh mati di jalan, lalu mereka terus melanjutkan perjalanan dengan berlari-lari cepat. Mereka adalah sebagian dari anak murid yang bertugas di luar dan sudah lama mereka bertugas mimet si matai gerak-geri kerajaan jenggala. Dengan nafas tersengal-sengal mereka menyampaikan berita tentang kematian Cikel Aksomolo, Ki Warok Gendroyono dan Ki Krendoyakso di tengah jalan, tewas di tangan endang pati beroto. Seketika pucat wajah bagawan Kunila Muko dan Kijatoko. Sejenak mereka saling pandang dan merasa ngeri. Betapa saktinya gadis itu yang sekaligus seorang diri telah berhasil menewaskan tiga orang tokoh jagoan seperti orang-orang sakti itu. Dan sekaligus rusaklah siasat dan rencana ketiga yang dikemukakan titik Kijatoko tadi, yaitu siasat hendak mencegat dan mengeroyok endang pati beroto mengandalkan bantuan tiga orang yang sekarang sudah mati itu. Lalu bagaimana? Dimana sekarang gadis iblis itu Bagawan Kunila Muko bertanya kepada tiga orang muridnya yang masih terengah-engah? Ataukah barangkali kalian sudah begitu ketakutan sehingga tidak berani menyelidikit pula? Kalimat terakhir terdengar bengis. Ampunkah hamba, Bapak Bagawan yang mulia. Tidak sekali-kali hamba bertiga melalaikan kewajiban. Hamba bertiga dengan susah payah mencari jejak senopati wanita itu yang meninggalkan pasukannya. Ia menuju ke selatan dan di tengah jalan ketika hamba bertiga dapat menyusulnya, dia telah menyeret-nyeret seorang putri cantik. Hamba bertiga lalu cepat-cepat pulang untuk melaporkan semua itu kepada Bapak Guru, dengan alis putih berkerut pendepak itu lalu mim beri isyarat menyuruh murid-muridnya pergi, kemudian ia berpaling kepada Kijatoko. Ia milihat si buntung itu termenung-menung dengan matah, terbelalak dan mulut ternganga. Bagaimana baiknya sekarang, anak mas Jatoko Kijatoko tampak terkejut. Ketika mendengar penuturan murid-murid pendepak itu tentang diseret-seretnya seorang gadis cantik oleh Hendang Pati Broto, seketika ia teringat kepada Ayu Chandra. Siapa lagi kalau bukan Ayu Chandra yang tertawan oleh Hendang Pati Broto? Tentu Ayu Chandra sudah mendengar pula percakapan di dalam hutan antara Jokowiandiro dan Hendang Pati Broto, dan mengetahui bahwa musuh yang mim bunuh ayah bundanya adalah Hendang Pati Broto. Mendengar pula bahwa Kartiko Sari tinggal di Pulau Sempu dan mungkin dia ingin mim balos dendamnya ke pulau itu. Maka terkejutlah ia ketika ditegur oleh Sarik Bagawan Kundilo Muko. Eh, haha, L jangan khawatir, Paman Bagawan. Bahkan kebetulan sekali kalau Hendang Pati Broto masih mendahului pasukannya. Kalau pasukan dari Nusa Barung tiba, ditambah murid-murid paman yang perkasa, supaya mengadakan pencegatan seperti yang telah saya gambarkan. Adapun tentang Hendang Pati Broto, karena sekarang tak mungkin kita menggunakan kekerasan menghadapinya setelah tiga orang paman yang kita harapkan bantuannya itu tewas semua, biarlah saya seorang diri menghadapinya. Percayalah, Paman Bagawan, jelek-jelek ki Jatoko sanggup mi mancingnya masuka ke pertapaan burgaloka dan dengan akal dan kesaktian Paman Bagawan, saya harap gadis perkasa itu dapat ditundukan. Ah, ah, bagus sekali, anak mas Jatoko. Asai kau dapat mi mancingnya seorang diri mi masuki tempat ini, aku punya akal untuk menaklukan iblis itu. Hem, pasti dapat ku hancur leburkan si keparat yang telah membunuh dua orang anakku eh, Paman Bagawan. Saya kira Paman akan berpendapat lain kalau dia sudah masuk ke sini dan dapat ditundukan. Mengapa? Bagaimana? Ki Jatoko tersenyum menyeringai. Ipaman saksikan sendiri sajalah nanti. Sekarang saya memohon doa restu Paman agar saya berhaul di mancingnya masuka ke sini, segera disediakan seekor kuda yang amat baik untuk Kijatoko dan biarpun ia sudah buntung kedua kakinya, tubuhnya masih cekatan sekali ketika meloncat naik ke peunggung kuda. Ia sudah mendengarkan lagi penjelasan-penjelasan tiga orang anak murid Bagawan Kunilomuko tadi dan mendengar gambaran mereka tentang puteri jelita yang ditawan endang pati broto, ia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentulah Ayu Chandra puteri itu. Ia menanyakan di mana mereka miliat wanita perkasa itu, kemudian Mimba iapkan kudanya meninggalkan pertapaan Durgaloka untuk Mimba paki perjalanan endang pati broto dan Ayu Chandra yang menjadi tawanannya. Adapun Bagawan Kunilomuko juga sudah bersiap-siap mengatur semua siasat yang dijalankan Kijatoko. Ketika pasukan Nusa Barung tiba, ia mengerahkan anak buah atau anak muridnya, sesuai dengan siasat dan petunjuk Kijatoko, untuk ikut bersama pasukan ini mengadang barisan jenggala yang hendak melakukan penyerbuan ke Nusa Barung 020 endang pati broto. Bagus, ternyata engkau memenuhi janjimu, sungguh gagah perkasa teriaki Kijatoko ketika bertemu dengan gadis sakti itu di tengah jalan. Ia menyembunyikan ketegangan hatinya ketika Miliat Ayu Chandra yang wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya robek-robek, kedua tangannya terbelenggu dan terhuyung-huyung di belakang kuda. Endang pati broto, kau lepaskan Ayu Chandra dan jangan menyiksanya seperti itu. Ingat, aku menghendaki dia hidup-hidup, endang pati broto menahan kudanya, memandang taja M dengan wajah tersenyum mengejek. Kijatoko, perempuan ini musuhku. Mau ku bunuh atau tidak adalah urusanku sendiri. Karena teringat akan janjimu maka aku masih belum mim bunuhnya. Tentu saja aku mim menuhi janji asal engkau juga mim buktikan janjimu dahulu. Hayo lekas katakan, apa rahasia itu agar aku dapat menimbang-nimbang apakah patut manusia mecaem engkau ku beri hadiah perempuan ini. Ihaha, sabar dulu, endang pati broto, Kijatoko mingerling ke arah Ayu Chandra dengan kening berkerut. Ucapan endang pati broto tadi menyulitkan kedudukannya. Ia tidak ingin rahasia hatinya diketahui Ayu Chandra yang ia harapkan kasih sayangnya. Tentu saja ia ingin agar gadis yang dicintanya itu menganggapnya seorang penolong yang baik hati. Kau dengarlah baik-baik, urusan pribadi kita itu amat penting dan tentu saja rahasia ini akan ku beritahukan kepadamu. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih hebat dan penting lagi yang perlu kita bicarakan. Kau tahu mengapa kau bertemu aku di sini? Aku pun sedang dalam perjalanan menuju ke jenggala untuk menghadap Seng Prabu. Ada berita penting sekali mi ngenai Nusa Barung, mau tak mau perhatian endang pati broto dapat dibelokan. Berita tentang Nusa Barung tentu saja amat penting baginya, jauh lebih penting daripada urusan Ayu Chandra dan Kijatoko yang ia pandang rendah. Hi em em, berita apakah perbuatan hebat luar biasa yang kau lakukan dengan seorang diri mi bunuh lima orang sakti yang bersekutu dengan Adipati Jagal Manik telah diketahui oleh semua orang di Nusa Barung. Aku memang secara diam diam mi meti matai keadaan di Nusa Barung setelah ku ketahui akan komplotan yang hendak menggulingkan Seng Prabu di jenggala. Dan kini Adipati Jagal Manik telah mengumpulkan seluruh kekuatan dengan bantuan banyak pasukan dari timur untuk menghadapi jenggala endang pati broto tertawa. Huh, yang begitu saja kau ributkan. Sebelum Nusa Barung dapat menyentuh pintu gerbang jenggala, lebih dulu pasukanku akan menghancurkannya. Aku memang mim bawa pasukan untuk menggempur dan mim beri hukuman penghianat-penghianat itu kijat toko menggeleng-geleng kepalanya dan diam diam iami lirik ke arah Ayu Chandra yang berdiri sambil menundukan muka dan agaknya gadis itu kini mengatur napas mengumpulkan tenaga. Kau tidak tahu dan karenanya kau mi mandang rendah, endang pati broto. Aku percaya akan kesaktianmu yang luar biasa, akan tetapi apakah kau tahu bahwa Fihat Nusa Barung sudah tahu pula bahwa engkau datang dengan membawa pasukan? Met-met mereka tersebar luas dan dapat mengirim berita dengan cepat sekali. Bahkan mereka tahu bahwa pasukanmu hanya terdiri dari beberapa ribu orang. Apakah artinya jumlah pasukanmu itu, dan apa yang dapat kau lakukan dengan kesaktianmu kalau pihak musuh mengerahkan pasukan sampai berlaksa orang untuk menghancurkan pasukanmu kaget juga hati endang pati broto ketika mendengar berita ini. Kalau benar demikian, sungguh berbahayaf dia sendiri dengan kesaktiannya mungkin masih dapat menyelamatkan diri, akan tetapi bagaimana kalau sampai pasukannya itu hancur oleh musuh yang berlipat ganda jumlahnya itu? Betapapun ia akan mengamuk dengan keris pusakannya, kiranya ia bukan seorang dewa yang dapat merobohkan berlaksa orang musuh. Mulailah ia berpikir dan alisnya yang berbentuk indah itu bergerak-gerak. Endang pati broto, kiranya takkan percuma kau berkenalan dengan aku. Kau telah menemukan Ayu Chandra dan tak mim bunuhnya, hei ini mim buat aku amat berterima kasih sehingga selain rahasia yang telah kujanjikan akan kuceritakan nanti kepadamu, juga aku mim punya akal untuk mim bantumu. Percayalah, dengan akalku, biarpun para pemberontak Nusa Barung mim punya pasukan yang sepuluh kali jumlahnya, kita akan dapat menghancurkan Mirka Endang Patv Trotol boleh jadi seorang yang sakti mandraguna dan tak kenal takut, juga bukan seorang bodoh. Namun tentu saja ia masih kurang pengalaman sehingga menghadapi seorang tokoh kawakan yang penuh tipu musliat seperti kijat toko ini, ia menjaib bimbang dan ragu. Pengalamannya yang masih dangkal belum mim mungkinkan ia mengenal manusia dari gerak-gerik dan wajah mereka. Hi em em em, kalau kau ada akal, bagaimanakah? Katakan, akan ku dengar dan pertimbangkan, diam-diam kijat toko menjatik kagum. Gadis ini benar-benar selain gagah perkasa, juga cukup cerdik sehingga tidak mau menelan usulnya mentah-mentah begitu saja. Ia pura-pura mim mandang ke kanan kiri lalu berkata, dikabarkan orang bahwa kau mim mimpin pasukan Kenusa Barung. Endang Pati Broto, mana itu pasukanmu masih di belakang? Aku sengaja mendahului mereka, kijat toko mengangguk-angguk. Kalau begitu marilah kasinggah di tempatku. Kita bicara sambil menanti datangnya pasukanmu. Setelah pasukanmu tiba, baru kita atur untuk menjebak barisan musuh, dan menghancurkan Mirka. Melihat Endang Pati Broto meragu, kijat toko cepat berkata, dan di sana pula akan ku ceritakan rahasia itu, Endang Pati Broto. Rahasia besar yang akan mim buat kau terheran-heran tentang diri pribadimu. Selain itu, aku tidak ingin melihat Ayu Chandra tersiksa seperti itu. Dia harus beristirahat dan memulihkan kesehatannya. Aku sudah bersikap sejujurnya kepadamu. Terserah kepadamu, apakah kau percaya kepadaku atau tidak. Betapapun, aku tidak percaya bahwa kau takut kalau-kalau aku menipumu kalimat terakhir ini benar-benar mengenai sasaran. Memang cerdik kijat toko. Ia dapat merabak lemahan gadis perkasa yang sukar pula dibujuk itu. Maka ia melepas panah terakhir, yaitu dengan kero memanaskan hati dan menantang. Seorang gadis perkasa yang memang pantang mundur, paling tak senang kalau disangka takut. Hi em em, andai kata kau menipuku, mengapa aku mesti takut endang pati broto mengeperak kudanya. Baik, marilah jalan. Hendak kulihat, pertunjukan apa yang hendak kau perlihat kari kepadaku girang hati kijat toko. Akan tetapi kegirangan yang bercampur kecemasan dan ketegangan. Ia maklum bahwa kalau bagawan Kundilomuko gagal menundukkan gadis ini, ia tentu akan mampus di tangan endang pati broto. Cepat ia menghampiri Ayu Chandra yang sudah dilepaskan talinya oleh endang pati broto, kemudian melepaskan belenggu tangan gadis itu dan berkata halus, Ayu, mari kau ikut aku naik kuda ini Ayu Chandra memandang kepada kijat toko dengan metu, terbelalak penuh curiga dan kemarahan, kemudian ia menggelengkan kepalanya tanpa mengeluarkan jawaban. Ayu, kau tahu bahwa aku menolongmu, aku sayang kepadamu, manis, aku kasihan kepadamu. Sinar metu gadis itu mengeluarkan cahaya kemarahan dan kalau tidak selemah itu tubuhnya akibat lelah dan kelaparan, tentu ia sudah meronta dan memukul kijat toko. Ucapan kakek buntung ini sekarang baginya mempunyai artilaj setelah ia mendengar dari endang pati broto bahwa kakek buntung ini tergila-gila kepadanya dan hendak mim peristrinya karena miliat endang pati broto sudah tak sabar menanti, kijat toko lalu menyambar pinggang Ayu Chandra dan meloncat naik ke punggung kuda. Ia mendudukan gadis itu di depannya lalu mim balapkan kuda. Biarpun buntung kedua kakinya, namun kijat toko di waktu mudanya adalah Joko Waneng Pati yang ahli dalam hal menunggang kuda. Ayu Chandra merasa muak dan marah sekali, akan tetapi ia maklum bahwa meronta pada saat itu takkan ada artinya. Ia akan menanti sampai kekuatannya pulih kembali, barulah ia akan mim berontak dan mengamuk sampai berhasil mim bunuh Mirka atau terbunuh. Hari telah malam ketika kijat toko yang diikuti oleh endang pati broto tiba di pertapaan Durga Loka. Keadaan di situ gelap dan kijat toko lalu mengajak endang. Pati broto berhenti di depan sebuah di antara pondok-pondok yang memang sebelumnya sudah dipersiapkan. Pondok lainnya gelap, hanya pondok yang satu inilah yang di dalamnya dipasangi lampu jik penerangan. Melihat endang pati broto ini mandangi kesekelilingnya, ke arah pondok-pondok yang gelap itu, kijat toko segera berkata, perkampungan ini sudah kosong penghuninya pergi menyingkir ketika mendengar bahwa akan terjadi perang. Hanya pondok tempat tinggalku ini yang masih ditinggali orang, yaitu murid-murid, juga pelayan-pelayanku. Pintu pondok terbuka dari dalam dan di bawah sinar lampu yang menyorot dari dalam, endang pati broto melihat lima orang gadis cantik bergegas keluar menyambut. Hati endang pati broto terheran-heran ketika ia melompat turun dari kudanya. Lima orang gadis cantik inikah murid-murid, kijat toko? Gerakan mereka memang tangkas ketika mereka menyambut kuda dan sikap mereka amat hormat kepada si buntung. Ah, kiranya si buntung ini bukan sembelarang orang, pikirnya. Ada terjadi apakah sepergiku dari sini murid-muridku kijat toko bertanya. Gadis yang paling cantik, yang kedua lengannya memakai gelang hitam berbentuk ular melilit, segera menjawab dengan suara merdu, tidak ada apa-apa yang luar biasa, Bapak Guru. Kami yang merasa heran mengapa Bapak sudah kembali? Apakah secepat itu Bapak sudah tiba di jenggala kijat toko tertawa? Kau tahu apa? Lekas sediakan makan minum untuk dua orang nona yang menjadi tamu agung kita. Gadis-gadis itu tersenyum dan menyelinap pergi keluar dari dalam pondok. Sambil menggandeng tangan Ayu Chandra, kijat toko mempersilahkan endang pati broto memasuki pondok. Endang pati broto menaruh curiga. Betapapun juga, ia tidak dapat mempercaya begitu saja seorang macam kijat toko ini. Akan tetapi, karena ia memandang rendah kepandayan kijat toko, ia tidak menjati gentar, bahkan tersenyum mengejek. Hendak kulihat, apa yang dapat ia lakukan terhadap diriku, demikian pikirnya. Pondok itu ternyata cukup lebar dan bersih dan disitu terdapat dua buah bilik besar dan di ruangan tengah terdapat meja kursi. Hari sudah jauh malah em, kulihat engkau dan terutama Ayu Chandra ini perlu beristirahat. Harap kau tidak menolak hidangan kami yang sederhana, kata kijat toko. Endang pati broto hendak mim bantah. Ia ingin menuntut agar rahasia yang dijanjikan itu diberitahukan kepadanya sekarang juga. Akan tetapi terpaksa ia menahan niatnya mim buka mulut ketika lima orang gadis itu sambil tersenyum senyum manis sudah berserabutan masuk ke pondok sambil mim bawa bermaca em-maca em tempat lauk pauk, nasi, dan sebuah kendi besar. Dengan cekatan mereka lalu sibuk mengatur makanan itu di atas meja. Heran juga hati endang pati broto bagaimana mereka itu dapat mim persiapkan hidangan secepat itu. Gadis-gadis ini cekatan sekali. Dan hidangan berupa sayur mayur dan daging itu dimasak, masih mengepulkan uap yang sedap sehingga perutnya yang memang lapar karena hampir dua hari tidak diisi itu kini, mulai terasa lapar. Juga Ayu Chandra yang kehabisan tenaga karena lelah dan lapar, dia em-dia em rasa berterima kasih. Ia harus mim perkuat tubuhnya, kemudian baru ia akan menyerang endang pati broto, pikirnya. Tentang Kijatoko, ia masih ragu-ragu. Benarkah kakek Buntung ini jahat dan mempunyai niat busuk seperti yang dikatakan oleh endang pati broto? Ah, belum tentu demikian. Bagaimana ia dapat mempercayai seorang seperti endang pati broto yang demikian jahat? Akan tetapi, kalau memang Kijatoko seorang baik-baik yang hendak menolongnya, mengapa pula si Buntung ini begitu baik hubungannya dengan endang pati broto? Dan rahasia besar apakah gerangan yang akan mereka bicarakan? Semua teka teki ini mim buat Ayu Chandra bingung, akan tetapi ia lalu menganggap saja bahwa Kijatoko juga bukan seorang baik-baik, apalagi setelah melihat murid-muridnya yang terdiri dari gadis-gadis muda dan cantik. Makin curigalah ia terhadap si Buntung. Betapapun lapar perutnya, endang pati broto bukan seorang yang ceroboh. Biarpun Kijatoko sudah mim persilahankannya, namun ia hanya duduk di AM dan mim mandang semua makanan di atas meja, tanpa menyentuhnya. Melihat ini, Kijatoko tertawa. Hahaha, endang pati broto. Agaknya engkau menaruh curiga kepada hidangan yang kusuguhkan kepadamu. Kau khawatir kalau-kalau ku campuri racun endang pati broto mencibirkan bibirnya yang merah. Kijatoko, aku tidak tahu siapa sebenarnya engkau ini dan orang macam apa sesungguhnya engkau ini, maka bagaimana mungkin aku dapat percaya begitu saja bersihnya hidangan yang kusuguhkan kepadaku mendengar ini, Ayu Chandra terkejut dan kagum. Biarpun endang pati broto seorang iblis bertina yang kejam dan ganas, harus diakui bahwa semuda itu sudah mimiliki kecerdikan dan kewaspadaan. Ia teringat akan kakak kandungnya, Joko Wandiro. Alangkah sepadan dua orang muda itu, endang pati broto dan Joko Wandiro. Keduanya sama muda, sama alok, sama sakatei dan dalam banyak hal, mereka mimiliki banyak persamaan yang mengagumkan. Tentu saja terdapat perbedaan yang mimiliki buat mereka seperti bumi dan langit, yaitu bahwa kalau Joko Wandiro merupakan seorang pemuda yang berbudi mulia, adalah hendang pati broto merupakan seorang gadis yang jahat, ganas dan keji seperti iblis. Hahaha, tak salah dugaanku, dan memang sudah sepatutnya kau menaruh curiga. Heh, murid-muridku yang manis. Kalian yang meracik, mim buat, semua hidangan ini, hayo lekas kalian cicipi semua hidangan di depan nona tamu kita yang terhormat. Sambil tertawa-tawa kecil dengan sikap genit lima orang gadis itu lalu menciduk setiap hidangan, ditaruh di telapak tangan dan makan semua itu tanpa ragu-ragu lagi. Hahaha, biarlah air minumnya aku sendiri yang mencicipi kataki jatoko sambil menuangkan air kendi ke dalam tempat minumnya, lalu mim minum air ini dengan enak. Wajah hendang pati broto menjadi agak merah, akan tetapi ia menggangguk-angguk puas. Lima orang gadis itu mengundurkan diri akan tetapi tidak meninggalkan pondok, siap menanti perintah untuk milayani guru mereka. Baiklah, aku terima hidanganmu, kijatoko, kata endang pati broto. Silahkan mimang seorang yang gagah perkasa seperti engkau ini sudah sepatutnya selalu waspada untuk menjaga keselamatan diri, endang pati broto. Eh, Ayu Chandra, marilah. Makan seadanya, engkau kelihatan amat lelah, mereka mulai makan. Ayu Chandra yang diam dia ember maksud mimulihkan tenaga dan kesehatannya, tanpa ragu-ragu lagi makan sebanyak yang dibutuhkan tubuhnya yang terasa lemas dan lemah. Juga endang pati broto bukan seorang pemalu. Gadis perkasa ini makan seculcupnya dan ternyata semua hidangan itu dimasak oleh seorang ahli sehingga terasa sedap dan enak. Maklumlah di dusun, yang ada hanya daun-daun dan jamur, tidak ada hidangan yang pantas seperti kikota, kijatoko berkata sambil minawarkan setiap masakan. Cukup sedap. Murid-muridmu pandai masak, kijatoko. Belum pernah aku menikmati masakan jamur seperti ini. Tiada ubahnya daging ayam yang gemuk, endang pati broto mimuji. Setelah makan kenyang dan minum air kendi, Ayu Chandra kelihatan lemas sekali dan akhirnya gadis ini menumpangkan kepalanya di atas lengan dan ternyata sudah tertidur di atas meja. Endang pati broto memandang tajam, kecurigaannya timbul kembali. Hahaha, kau lihat, endang pati broto. Kasihan sekali Ayu Chandra. Ia terlalu lelah dan mengantuk sampai-sampai tertidur di sini. Untung aku segera dapat bertemu denganmu, kalau tidak, ah, mungkin ia akan kasret-seret sampai mati endang pati broto menjawab dan Mi mandang tak acuh. Dia sendiri yang mencari mampus kijatoko lalu menyuruh murid-muridnya Mi bawa Ayu Chandra ke dalam bilik di sebelah kiri, juga Mi merintahkan mereka mengangkat semua bekas sidangan dan Mi bersihkan meja. Setelah Ayu Chandra digotong masuk ke dalam bilik dan meja sudah bersih kembali, ia berkata, Nah, sekarang silahkan kau mengasoh, endang pati broto. Besuk masih banyak waktu bagi kita untuk bicara. Kau mengasohlah di bilik sebelah kanan itu, endang pati broto mengerutkan keningnya. Aku ingin mendengar dulu rahasia yang kau janjikan. Ingat, aku sudah Mi membiarkan gadis itu hidup dan menyerahkannya kepadamu, kijatoko tersenyum. Rahasia besar itu perlu Mi makan waktu banyak untuk menceritakannya, dan kuliatka sudah lelah dan mengantuk, barulah terasa oleh endang pati broto betapa kedua matanya terasa sepet dan mengantuk. Memang, dia sudah lelah dan alangkah akan nikmatnya kalau dapat merebahkan diri di pembaringan melepas lelah. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan berkata, Tidakkah? Biarpun mengantukah, aku ingin mendengar rahasia itu, kalau-kalau ada rahasia dan kau tidak Mi bohongiku. Dalam ucapan terakhir ini terdengar suara mengancam sehingga kijatoko diam dia em bergidik. Gadis ini hebat sekali dan seandainya ia tidak tahu bahwa bagawan kundilomu ko dan murid-muridnya berada di sekitar tempat itu Mi lindunginya, tentu ia akan menjadi gemetar ketakutan. Kijatoko Mi narik napas panjang. Baiklah, endang pati broto. Akan tetapi ku harap engkau tidak akan menjadi kaget dan marah kalau mendengar aku membuka rahasia besar yang meliputi dirimu. Berjanjilah dulu bahwa kau tidak akan marah dan bahwa aku sama sekali tidak menceritakan fitnah dan penghinaan, HMM, kita lihat saja. Kalau Mima NG ceritamu berdasar kenyataan, tentu saja aku tidak begitu gila untuk marah-marah kepadamu. Nah, kau bersiaplah untuk mendengarkan, endang pati broto, kijat toko menoleh ke arah pintu depan pondok. Murid-muridnya sudah keluar dari pondok dan keadaan sunyi sekali. Bahkan bunyi pernafasan yang amat halus dari dalam bilik sebelah kiri, terdengar oleh telinga mereka yang terlatih. Ayu Chandra sudah tidur pulas. Endang pati broto, sesungguhnya engkau bukan puteri dari pujo. Dia itu sama sekali bukan ayah kandungmu. Endang pagi tapto menegakkan tubuhnya di atas bangku yang ia duduki. Sepasang mati yang tadinya sudah mengantuk itu tiba-tiba menjadi terang sinarnya, Mi mandang kepada wajah kijat toko yang buruk penuh selidik, amat tajam menusuk. Wajah yang cantik sekali itu menegang dan menjadi agak pucat. Apa alasannya engkau berani mengatakan begitu pertanyaan ini terdengar jelas satu-satu, dan diucapkan tenang sekali, terlalu tenang sehingga menegangkan. Kijat toko merasa bahwa kalau dia tidak hati-hati, sekali gadis perkasa itu turun tangan, ia takkan dapat bercerita lagi selamanya. Alasannya jelas, yaitu karena aku tahu siapa ayahmu yang sebenarnya kijat toko, kalau kau Mimbo Hong aku akan, Endang Pati Broto marah sekali sehingga cepat-cepat kijat toko mengangkat tangannya Mimbo Tong, tidakkah, Endang Pati Broto? Aku. Sama. Sekali. Tehidak. Mimbo Hong. Sudah jelas bahwa suami ibuku Kartiko Sari adalah Pujo. Bagaimana kau berani bilang bahwa Pujo bukan ayahku inilah yang disebut rahasia besar itu? Dengarlah baik-baik, aku akan menceritakan peristiwa 20 tahun yang lalu. Pernahkah ibumu menyebut nama Joko Waneng Pati Endang Pati Broto terkejut dan mengangguk? Dia musuh besar ibuku yang sudah dibunuh oleh ibu sendiri kijat toko tersenyum dan mengangguk-angguk. Tentu ibumu tidak pernah menceritakan kepadamu apa sebab permusuhan itu, bukan suara kijat toko makin perlahan dan sudah beberapa kali si buntung ini menutupkan telapak tangan di depan mulut untuk menguap. Endang Pati Broto menggeleng kepala. Ia sudah tertarik sekali. Memang benar, ibunya belum pernah mengatakan mengapa ibunya demikian Mimbo Cijoko Waneng Pati. Melihat kijat toko beberapa kali menguap, gadis ini pun teiba-tiba sadar bahwa rasa kantuk yang berat juga menyerangnya. Namun dengan pengerahan tenugu, ia dapat Mimbo pertahankannya. Hie em em, tentu saja ia tidak dapat menceritakan rahasia besar itu. Terjadinya di dalam sebuah guha, Endang Pati Broto. Guha besar menyeramkan. Huwa ah ah. Aduh, kenapa mengantuk benar aku? Terlalu lelah lalu makan kenyang, menimbulkan kantuk kembali ia menguap. Teruskan cerita mudesak Endang Pati Broto tak sabar sambil menahan rasa kantuk yang makin hebat menekan mata. Kijat toko mengucek-ngucek mata, diam-diam ia merasa amat kaget dan kagum melihat gadis itu. Benar-benar seorang gadis yang sakti mandraguna dan luar biasa, bahkan mengerikan. Semua hidangan tadi, sampai pun air kendinya, terutama sekali jamurnya, mengandung daya yang mima bukan. Ayu Chandra jelas terpengaruh sehingga tertidur di atas meja. Dia sendiri bersama lima orang anak murid Bagawan Kunilomoko telah makan obat penawarnya sebelum makan minum sehingga tentu saja tidak terpengaruh. Akan tetapi Endang Pati Broto enak-enak saja, kelihatannya sama sekali tidak terpengaruh. Dan sekarang, ia tahu dari tempat yang tidak jauh, diam-diam Seng Bagawan Kunilomoko terahmi masang aji penyerpan yang luar biasa kuatnya. Dia sendiri walaupun tahu akan usaha Seng Bagawan ini, masih tak dapat menolak pengaruhnya dan mulai mengantuk sekali sampai berkali-kali menguap. Akan tetapi, Endang Pati Broto kelihatannya tenang saja sama sekali tidak kelihatan mengantuk. Apakah semua ilmu yang dicerahkan Bagawan Kunilomoko tidak akan mimpan terhadap gadis sakti ini? Kijatoko bergidik. Kalau demikian halnya, berbahayalah. Hayo teruskan ceritamu kembali Endang Pati Broto mimbentak. Kijatoko tersentak kaget. Wah, mengantuk sekali aku, ah, ya, aku sedang bercerita. Begini, Endang Pati Broto. Ketika itu pengantin baru Pujo dan Kartiko Sarimi masuki Guha Siluman tadi untuk milakukan tapa berata. Mereka bertapa dalam keadaan telanjang bulat, mungkin bertapa untuk mengekalkan kasih sayang antara mereka. Mereka tidak tahu bahwa di situ sudah ada Joko Waneng Pati yang juga bertapa. Guha Siluman itu amat gelap. Di antara Joko Waneng Pati yang tampan dan gagah dan Kartiko Sari ibumu, memang sebelum ibumu kawin telah ada hubungan cinta kasih. Mereka itu masih saudara seperguruan dan pernah saling berjumpa beberapa kali. Melihat ibumu bersama dalam keadaan telanjang bulat itu, Joko Waneng Pati tak dapat menahan diri. Cinta kasihnya menggelora dan dia em-dia em-ia mendekati ibumu. Kartiko Sarimi mengcinta kepadanya, maka biarpun kaget, menyambutnya dengan mesra. Guha itu gelap sekali sehingga perbuatan dua orang kekasih itu tidak tampak oleh Pujo. Akan tetapi, sepasang kekasih itu dalam mencurahkan kasih sayang terlampau melewati batas sehingga mereka kelelahan dan tertidur saling berpelukan sampai malam telah lewat. Sinar matahari membuat Guha itu agak remang-remang dan tentu saja Pujo melihat keadaan mereka. Hebat kesudahannya. Terjadi pertandingan. Pujo dirobohkan oleh Joko Waneng Pati yang cepat menyingkir pergi, awuh, kembali kijat toko menguap. Dalam bercerita tadi, belasan kali ia menguap dan suaranya makin lemah Endang Pati Broto mendengarkan dengan alis berdiri, metu berkilat-kilat dan mukanya sebentar merah sebentar pucat. Kini Mi lihat kijat toko menghentikan ceritanya sambil menundukan muka dan bernafas berat seperti orang tidur, Endang Pati Broto meloncat dan mencengkeram bundak si buntung itu, mengguncangnya keras sekali. Hayo lanjutkan. Bederbah, ku hancurkan kepalamu kalau tidak kau lanjutkan. Awas kau kalau berbohong suara Endang Pati Broto menggigil saking menggelorannya isi dadanya. Kijat toko yang sudah hampir tidak kuat karena pengaruh aji penyerepan yang kuat itu, mengangkat muka. Kesadarannya masih Mim peringatkan bahwa ia harus bicara terus, dia. Kartikosari lalu pergi, dan dari perhubungannya dengan Joko Waneng Pati itu, terlahirlah engkau, terdengar jerit melengking keras sekali ketika Endang Pati Broto melompat bangun dari duduknya. Demikian hebat jerit ini sehingga Kijat toko yang sudah hampir tak kuat menahan kantuknya itu seketika Menjat Isadar kembali dan Mim mandang dengan metel, terbuka lebar penuh ketakutan. Kau bohong. Ku hancur leburkan kepalamu Endang Pati Broto berteriak dan tangan kanannya menghantam ke arah kepala Kijat toko. Rak hancurlah meja di belakang Kijat toko ketika si buntung ini menggelak dengan cepat sekali. Ia menjadi pucat dan cepat berkata sabarlah, Endang Pati Broto. Mengapa engkau menyerangku? Sudah ku katakan bahwa ini rahasia besar, jangan marah dulu dan dengarlah kata-kataku Endang Pati Broto menjadi agak tenang kembali. Dadanya yang Mim busung itu turun naik seperti bergelombang. Ia berdiri seperti arcami mandang Kijat toko yang cepat-cepat menyambung ceritanya. Endang Pati Broto, ceritaku itu berdasarkan kebenaran. Ingat saja, ketika kau masih kecil, bukankah ibumu terpisah dari Pujo? Kalau ceritaku tidak betul, mengapa Karti Kosari berpisah dari Pujo di waktu Mim lahirkan engkau? Dan kalau tidak ada peristiwa yang hebat sehingga Mim misahkan mereka itu, mengapa pula Pujo menikah kembali dengan Roro Luhito, bibi dari Joko Wandiro? Endang Pati Broto, pikirlah baik-baik. Untuk apa aku berbohong? Aku, aku dapat, Mim buktikan, au-uh. Kijat toko sudah tak dapat menahan lagi kantuknya dan ia roboh terguling, terus saja mendengkur di atas lantai. Sejenak Endang Pati Broto berdiri tertegun. Cerita itu masih mengukir jantung dan benaknya. Terlampau hebat cerita itu. Terlampau parah batinnya terpukul. Kemudian Iami mandang Kijat toko. Dengan kakinya ia mengguncang-guncang tubuh itu. Teruskan, teruskan ceritamu Iami mentak, akan tetapi makin lama makin lirih dan akhirnya ia terisak menangis. Baru sekali ini selama hidupnya Endang Pati Broto mengucurkan air mata. Ku bunuh kau kalau tidak betul, ku bunuh kau. Berkali-kali ia berkata, suaranya makin lemah dan ia merasa kepalanya pening, tubuhnya lemas, matanya mengantukah sekali. Kesedihan Mi impunyai daya melemahkan tubuh dan mendatangkan kantuk, sehingga daya itu menambah pengaruh aji penyerpan yang ampuh. Melihat betapa kijat toko tak mungkin dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak. Endang Pati Broto merasa bahwa dia harus pula beristirahat. Biarlah, besuk akan ku paksa ia bercerita terus. Demikian pikirannya yang serdah mulai tertutup oleh kantuk. Ia terhuyung-huyung Mi masuki kamar sebelah, sebuah kamar yang bersih dan di situ terdapat sebuah pembaringan kayu bertilem yang empuk. Endang Pati Broto menghela nafas panjang, menggulingkan tubuhnya di atas pembaringan dan matanya dipejamkan. Enak dan sedap sekali rasanya rebah di situ. Pada saat itu, Endang Pati Broto Mi buka matanya tiba-tiba dan meloncat bangun. Gadis sakti ini dalam keadaan seperti itu masih sadar bahwa hal yang ia alami bukan sewajarnya. Belum pernah selama hidupnya ia diserang kantuk dan lemas seperti ini. Akan tetapi begitu Mi loncat turun, ia terhuyung-huyung dan terpaksa duduk di atas pembaringan. Mi megangi dahinya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menghunus keris pusaka brojol lu. Keparat, siapa berani main-main dengan kubentaknya. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya yang sudah hamat berat, lalu Mi mandang ke arah pintu. Pada saat itu, segumpal asap putih melayang masuk melalui pintu dan celah-celah bilik. Asap yang berbau harum sekali, akan tetapi yang Mi miliki daya, yang luar biasa, sehingga endang pati broto yang mencium keharuman asap ini terkejut dan maklum bahwa itulah semaca M racun pemabuk yang amat berbahayalah mengerahkan hawa sakti di tubuhnya, bangkit berdiri hendak lari keluar dari kamar. Namun, kedua kakinya terasa lemas, kepalanya pening dan kamar serasa berputaran, kemudian ia tak dapat mempertahankan diri laki, roboh di atas lantai. Endang pati broto maklum bahwa ia terkena racun, bahwa ia terperosok ke dalam perangkap yang dipasang lawan. Mungkin Kijatoko bersekutu dengan orang lain. Ah, ku bunuh dia, ku bunuh dia. Akan tetapi ia hanya dapat merangkak, tak dapat bangun lagi. Celaka, aku akan tertawan. Kalau pusaka ini terempas musuh, habis harapan. Berpikir demikian, gadis yang sakti dan berani ini lalu menggunakan keris pusakanya untuk menggali tanah, kemudian ia menanaem keris pusaka brojol wuk di dalam tanah, di lantai kamar itu. Ditutupinya kembali lantai itu dengan jerami kering sehingga tidak tampak bekasnya. Namun ia telah terlampau lama bertahan, terlampau banyak mengerahkan tenaga sakti sehingga setelah ia selesai menanaem keris pusaka, begitu ia bernafas panjang dengan lapang, tubuhnya roboh miring di atas lantai dan tertidurlah endang pati broto, tidur yang tidak sewajarnya, tidur seperti orang pingsan. Pasukan jenggala yang dipimpin oleh endang pati broto, yang jumlahnya 3.000 orang, berhenti di dalam hutan di mana mengalir sungai yang jernih itu. Para perwira yang tahu akan kelelahan pasukan, segera memberi komando supaya beristirahat, apalagi ketika melihat bagian depan pasukan menjatik kacau dengan teriakan-teriakan dan tertawaan, seakan-akan ada sesuatu yang mengembirakan mereka. Ketika lima orang perwira itu menghampiri dengan menunggang kuda, mereka tersenyum lebar dan juga terheran-heran kiranya yang membuat anak buah mereka tadi bersorak-sorak adalah sekumpulan gadis cantik-cantik yang sedang mandi di sungai itu. Mereka terheran karena gadis-gadis itu benar-benar cantik jelita, tidak seperti kebanyakan gadis di dusun. Selain cantik, juga tubuh yang telanjang bulat itu berkulit kuning dan berbentuk indah. Lebih hebat lagi, ketika melihat pasukan yang besar jumlahnya ini, gadis-gadis itu tertawa-tawa genit, kemudian bangkit berdiri dan berlari-lari kecil dalam keadaan telanjang. Jumlah mereka banyak, tidak kurang dari 30 orang. Tentu saja para prajurit jenggala yang sebagian besar adalah orang-orang yang sudah biasa mengganggu wanita-wanita cantik, setelah diberi waktu beristirahat, kini segera melakukan pengejaran sambil bersorak-sorak. Tangkap yang paling cantik untuk perwira-perwira terdengar teriakan di sana-sini dan ributlah keadaan di dalam hutan itu. Gadis-gadis itu berpencaran ke sana-sini sehingga ramai pula mereka yang melakukan pengejaran.